ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat surya dimanapun berada senang sekali rasanya kita bisa hadir lagi untuk disempatan hari ini tentunya di edisi spesial ya tanggal 1 Maret 2022 ya spesial saya katakan bahwa hari ini kita kedatangan dokter cantik namun saya juga mendampingi direktur saya koran seru ya selamat pagi cbd ya selamat pagi iya andre selamat selamat pagi kakak semuanya jadi kita kedatangan dokter cantik ya spesialis estetik estetik kecantikan saya lihat juga ini cantik sih tapi jangan salah saya berseru ya selain wanita yang menggunakan scan care ternyata laki-laki juga iya iya bisa pakai ya Iya tapi belum gitu betul sahabat surya saya perkenalkan ya narasumber orang surya ini ibu dokter indah mustikahsari iya dikenal sebagai dokter estetik atau pencantikan ya sekaligus pemilik amklinik owner amklinik owner ya wes apa ibu-ibu yang mau perawatan mau cantik ya bisa mendatangi amklinik ya gimana itu buen klinik di jalan Andi Jemaah tapi sebelum kita ulas mengenai kecantikan ya atau bahayanya yang menggunakan bahan cantik ini tapi sebelum kita itu harus bahas dulu Iya bisa Iya koran surya ini apa ya ada berita tentang LPG ini warnanya ungu ya ping ping-ping sesama dengan klinik identik dengan warna pink juga ya tapi nanti kita tanyakan ya Kenapa milih warna pink itu nah ini ada LPG warna pink naik lagi nih bisa diterangkan terus terang berita koran surya headline hari ini kurang mengenakan bagi kaum ibu-ibu apalagi mau menjelang ramadhan nah ini nah ada kebijakan pemerintah pusat melalui Pertamina gas LPG non-subsidi itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan amir 400 ribu apa berarti ampir empat apa dari 11.000 sekian menjadi 15.000 perlima ya ini tentu saja budget rumah tangga iya agak anu apa meningkat lagi betul nah bagaimana ibu-ibu rumah tangga mau ke mklinik kalau yang punya ini yang punya kesimpulannya betul Wah seperti itu nah yang patut diwaspadai oleh pemerintah sahabat surya bahwa dengan kenaikan gas LPG non-subsidi nih bisa langkah rame-rame betul-betul orang beli nonsubsidi yang menjadi hak warga kurang mampu nah seperti pemerintah ini betul sekali ibu apa ibu doktor kan emak-emak juga bahasa ibu rumah tangga nah bagaimana menurut aku kalau dengan kenaikan gas LPG non-subsidi menurut saya kenaikannya terlalu drastis dan apa namanya mungkin bukan sekat bukan hanya gas saja yang mengalami kenaikan saat ini minyak pun juga juga langka jadi sekarang agak banyak permasalahan ibu-ibu rumah tangga nah nanti mungkin karena dia akan naik berbono-bono lagi masyarakat mau apa namanya kayak menumpuk menumpuk lagi gas seperti minyak kemarin yang sudah banyak sudah banyak ditemukan pemerintah khususnya di kota Makassar kalau di Palopo saya belum dapat infonya kalau di Makassar sudah tidak ada saya takutnya nanti gas juga seperti itu akan menyulitkan apalagi kayak pengusaha-pengusaha UMKM kasihan yang mana dalam kehidupan sehari-hari dalam produktivitas mereka pasti sebagian besar dan pasti menggunakan gas kami kalau Nekmi juga alat ini alat kecantikan juga suara-suara salah satu ini kita lupakan gas kita masukkan ini apa sebenarnya I'm klinik itu Bu ya jadi bismillahirrahmanirrahim mungkin saya menjawab saya dulu menjelaskan kepada teman-teman semua yang live yang mungkin belum semua mengenal saya jadi sedikit CV dari saya saya dokter Indah Mustika Sari Esket saya lahir di Makassar 26 Oktober 91 saya sudah menikah dan memiliki seorang putra saya lulusan SD SMP dan SMA di kota Palopo kemudian saya lulusan kedokteran Fakultas kedokteran Universitas Sasanudin 2009 angkatan 2009 kemudian saya mengambil apa spesialisasi di bagian estetik dan anti-aging nah amklinik ini merupakan salah satu klinik pertama klinik kecantikan di kota Palopo saya berani bilang seperti itu karena memang saya pertama kali mengurus ya perintis dan mengurus izin pertama kali untuk klinik estetik dan anti-aging namanya nama kami adalah I'm klinik estetik dan laser center karena di tempat kami memang menyediakan berbagai macam laser jadi selain untuk klinik kecantikan kami juga menspesialisasikan diri dalam hal anti-aging atau anti penuaan nah ibu-ibu bisa dengar tau kalau 5 tahun bikin masih mau bicantik konsultasi bikin sama ibu-ibu bisa jadi seberang pakai nah ini kan pernah saya baca di apa di salah satu apa termasuk orang selalu ya bahwa peralatan-peralatan yang dipakai amklinik dalam melayani konsumennya rata-rata canggih modern katanya ada dari Eropa iya betul pak jadi awal kami merintis I'm klinik estetik dan laser center salah satu filosofinya adalah kami mau menciptakan klinik kecantikan yang berkualitas internasional tetapi dengan harga tetap harga kota Palopo harga terjangkau iya harga terjangkau jadi di kota kecil eh tidak mustahil bahwa ada klinik yang bisa bertaraf internasional karena kami percaya bahwa teknologi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula nah artinya dengan penjelasan dokter indah tadi bahwa amklinik ini sudah bisa disetarakan betul klinik-klinik kecantikan ya bukan di Makassar saja ya benar ya benar ya benar karena semua alat-alat yang kami gunakan tidak hanya dari Eropa tapi kita juga membawa alat dari Amerika Amerika Serikat iya dan juga bahan-bahan yang kami gunakan ada dari Eropa bahan yang artinya bukan alat dia bahan-bahan yang kita gunakan di wajah pasien ada yang kami bawa juga dari Eropa ada juga dari Amerika Serikat apa namanya bukan bahwa kami tidak mempercayai produk Indonesia tidak tetapi program negeri tetapi kolaborasi jadi ada yang kami gunakan untuk apa namanya ada kayak subkluster tentu iya jadi untuk facial ini kami menggunakan ini untuk pasien yang seperti ini kami menggunakan bahan yang ini jadi seperti itu artinya dengan peralatan yang super canggih modern harga terjangkau iya betul nah bagaimana ke sejak klinik ini sudah berapa tahun alhamdulillah kami waktu itu soft opening di Desember 2019 kemudian kami grand opening di Januari jadi mungkin sekarang sudah berjalan hampir menuju tiga tahun dua tahun lebih saya yakin dari sahabat seru ya kaum-kaum ibu kaum emak-emak gadis emaja pasti tahu iya klinik dan sudah familiar dengan ibu dokter kinda ya nah bisa kita jelaskan ibu dok pelayanan pelayanan apa layanan kecantikan apa saja treatment treatment apa saja yang bisa dilayani jadi di amklinik itu karena melupakan klinik kecantikan dan anti-aging kami melayani semua bentuk treatment atau konsultasi mulai dari kesehatan rambut kecantikan wajah kesehatan dan kecantikan kulit tubuh iya sampai apa namanya organ bagian bawah kaki dan sebagainya iya jadi selain itu secara spesifik mungkin ada facial facial itu untuk membersihkan wajah nah facial juga terbagi-bagi ada yang facial signature nya kami ada juga facial biasa untuk anak-anak remaja kami juga ada spa spa wajah kemudian kami juga ada laser kami juga ada tindakan-tindakan invasif seperti untuk apa namanya beautification misalkan filler yang sekarang lagi marak filler botox benang yang sekarang lagi laku sekali di pasaran skin booster skin booster yang saat ini sangat digemari sama semua perempuan-perempuan di seluruh dunia dari artis-artis Hollywood sampai ibu-ibu rumah tangga jadi kami punya treatment andalan kami yaitu skin booster select booster namanya profilo select booster nah kenapa dia menjadi salah satu kegemaran dari ibu-ibu karena teknologinya yang sangat canggih dia dibuat di UK atau di Inggris didatangkan jadi setiap bulan itu dia habisnya hampir berbox-box karena semua ibu-ibu ingin cantik jadi sekali disuntik semua hampir semua permasalahan wajah hilang hilang kalau misalnya hidung mancung atau hidung PC iya terlalu terlalu iya benar ya minta maaf ya sudah dalam saya ya jadi DM klinik itu seperti tadi saya jelaskan ada tindakan invasif yang didalamnya itu tanpa bedah jadi kita bisa melakukan beautification atau bukan merubah tapi mempercantik bentuk ya memperindah bentuknya memperbaiki bentuknya tanpa melakukan sayatan atau bedah yang mana tindakan invasif ini saat ini sejak 2012 atau 2013 ke atas itu sudah sangat tinggi sekali peminatnya dibanding bedah plastik jadi tindakan invasif yang dilakukan di klinik itu sangat tinggi sekarang peminatnya yaitu seperti memancungkan hidung dengan menggunakan benang nah benang-benang yang kami gunakan itu ada yang dari Eropa ada yang dari Korea nah semuanya itu aman dan berbpom ya dan dilakukan dan juga memang harus dilakukan oleh dokter baik menarik sekali ya jadi nanti kita lanjutkan yang lagi sejauh lebih dalam dengan seperti apa eh baiknya sisi buruknya juga nanti ada iya betul apalagi kan sekarang sih banyak dijual murah-murah lagi baru cepat juga kita pindah di tahu apa dampaknya betul-betul baiklah sampai selesai jangan kemana-mana kita akan lewat dulu berita yang satu ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bro Ed dimana pun berada senang sekali kita bisa hadir lagi untuk di sempatan siang ini tentunya di tanggal merah ya 28 Februari 2022 nah kali ini saya akan mencoba menghadirkan informasi mengenai makeup di acara beauty Palopo show yang tentunya dilaksanakan di tanggal 26 hingga 28 hari ini ya jadi selain itu lomba makeup ada juga ada lomba vision ya seperti yang anda lihat di depan saya untuk mengikuti Hai begitan hari ini yang dilaksanakan di gedung kesenian kota Palopo jalan salat masih suasana seminar makeup jadi begini caranya untuk makeup ini sebenarnya bukan apa ya bukan tugasku tapi saya ditugaskan untuk meliput acara 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 yang kayak seperti makeup gitu yang perempuan sebenarnya ini tapi yang memilih apa sahabat seru ya kebetulan saya ada di gedung kesenian melihat acara tersebut sampai mendidih ya begitu sehingga katanya dia pakai bahasa Cina sebagainya hai hai oh ternyata dibakar ya sebelum digunakan ya jadi peserta yang hadir di gedung kesenian ini berbagai daerah raya dan tanah turaja ternyata peserta ini sudah pro ya profesional tentunya mengikuti acara seminar tersebut jadi bukan yang baru belajar lagi yang hadir jadi peserta ternyata sudah profesional kalau campuran foundation karya terima kasih kali bahasianya ini saya dari benar-benar lu sudah tahu sekali untuk conference-nya ya kakakak ya jadi peserta yang ikut sebanyak 23 orang berbagai daerah seluruh raya dan tanah turaja tentunya dan saat ini anda menyaksikan cara memikap ini ini peserta facial sound yang akan hadir nah hari ini nah hari ini nah hari ini model dengan wardrobe wardrobe dan aksesoris cantik bro peserta peserta facial sound nanti nah teman-teman 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 kita tahu ini bagus-bagus ya untuk salah satu wm vendor galerini lulu yang terbesar ini lah peserta peserta fashion show yang akan tampil nantinya setelah workshop makeup ini wajah-wajah yang begitu memukau cantik ini bukan dari japan atau dari cina ini bukan dari japan atau dari cina ini ini apa kabar iya ini apa kabar asal dari mana deh jepang kore moto harimoto oh arak iya ini dari Thailand kayaknya Thailand ya ini Thailand juga ya ini kayaknya ini kayaknya korea India korea India wuih terima kasih bersama anda nanti kita akan berjumpa lagi di acara selanjutnya di acara yaitu fashion show dadah ya semakin asik bersamaan kita pagi ini sahabat seru yah dimana pun berada kembali lagi bersama dokter kecantikan ya hehehe dokter indah betul iya wedding expo wedding expo alatnya dengan alat cantik make upnya betul iya betul hehehe jadi eh tadi kita sudah membahas mengenai seperti apa menggunakan eh berbagai layanan eh treatment treatment betul sekali treatment treatment di klinik nah sahabat seru yah mungkin mau tahu betul dari semua treatment-treatment yang ibu sudah jelaskan ibu dokter sudah jelaskan tadi mana yang paling diminati oh iya jadi di m klinik itu eh sebenarnya hampir semua diminati oleh eh customer kami tapi yang paling banyak memang peminatnya adalah facial iya facial dan ee drip whitening jadi dia seperti infos iya dia infos untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk antioksidan jadi di m klinik semua ada dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi mana tadi yang kita bilang itu hidung juga bisa berubah bisa mata pun juga mungkin yang sipit bisa jadi bulah bisa bulah jadi sipit mungkin ada juga kalau dari besar ke kecil dia nggak bisa tapi kalau dari kecil kita mau angkat alisnya nggak boleh jadi ada treatment invasifnya misalnya kita tanam benang untuk naikkan alis dan itu sudah banyak dilakukan bukan hanya di palopos saja dan di luar negeri pun semua sudah tindakan lasin jadi seperti kayak menumbukan rambut pun untuk bapak kalau yang menumbukan rambut itu biasanya bapak-bapak iya bapak-bapak yang banyak yang mengalami kebotakan atau dalam istilah medisnya iya istilah medisnya itu alopecia bapak-bapak itu banyak karena kekurangan hormon jadi dia banyak jadi dia terjadi kebotakan ya kita bisa treat di m klinik dan itu bagusnya karena dia menggunakan darah tak sendiri diolah darah pasien sendiri diolah menjadi serum jadi kami punya alat dari korea untuk merubah ya itu juga bisa dipakai untuk wajah Ya dari ini kan menarik bahwa remaja juga banyak, tetapi permasalahannya yang banyak kalau remaja itu jerawat nah, kalau ibu-ibu permasalahan yang banyak itu karena flek jadi flek atau bintik hitam di muka bisa faktor usia bisa hormonal dan satu yang paling penting, dia paling sering disebabkan oleh pemakaian skincare yang salah nanti kita akan berusaha mengenai bahaya menggunakan skincare yang jelas di masyarakat, tetapi ada sih selain dua golongan tadi remaja dan ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak, jadi remaja laki-laki juga banyak, banyak sekali, apalagi yang adik-adik yang mau masuk pendidikan mau akmil, mau akpol mau masuk polisi, itu banyak sekali yang treatment di tempat kami dan alhamdulillah semua yang sudah kami treat semua lulus, jadi perwira jadi sampai sekarang kami masih berhubungan baik dengan semua customer kami iya kalau, kalau misalnya IMC ini sebagai salah satu pusat layanan kecantikan nah saya mau masuk segitit mengenai adakan orang kalau saya sebenarnya pak, saya tidak terlalu setuju bahwa cantik itu harus mahal iya, karena tidak semua perawatan itu mahal iya, jadi yang penting yang dibutuhkan adalah frekuensi yang sering iya, jadi kalau misalkan ibu-ibu atau adik-adik remaja atau bapak-bapak atau adik-adik cowok mau treatment di IMC ini kita menyediakan semua jenis treatment mulai dari yang biasa-biasa, sedang sampai yang signature jadi kami tidak pernah memaksakan kepada customer bahwa anda harus memilih yang ini yang ini jadi kami hanya menjelaskan sebaiknya treatment yang ini karena tujuannya ini tapi tetap disesuaikan dengan budget dan kebutuhan sesuai pilihan ada minum jadi di IMC ini itu pilihannya memang sudah berjenjang iya tergantung dia butuh yang mana dan budgetnya berapa berarti kalau kita ke IMC bukan kalau mendengar penjelasan ibu dokter harus rutin iya, rutinnya yang penting jangan jangan seperti ini ada biasanya pasien kayak misalnya dok hari ini saya mau selip booster yang mana selip booster memang signature skin booster dari klinik kami jadi memang pasti harganya lumayan iya lumayan karena memang dia juga di import dari luar bahannya dan itu cuma datang sekali berarti hasilnya tidak akan maksimal iya jadi dia itu maksimal perawatan itu namanya perawatan jadi sedikit saya jelaskan kulit itu adalah organ salah satu organ kita yang ikut bertumbuh sepanjang bertambahnya usia jadi segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam kulit itu sebenarnya fungsinya apa untuk selalu melakukan peramajaan pada kulit peramajaan itu artinya apa jadi kulit apa namanya sel-sel yang sudah menua jadi semua sel itu akan menua bukan hanya di wajah semua paru-paru ginjal jantung semua akan menua jadi semua yang kita masukkan misalkan kita minum vitamin vitamin yang kita minum itu untuk meregenerasi meremajakan sel yang dalam tubuh jadi itu rata semua dari ujung kepala sampai kaki nah kalau untuk wajah tindakan facial memakai skin care tindakan invasif seperti menggunakan alat atau menggunakan apa namanya skin booster itu untuk meremajakan sel yang tadinya sudah tua sudah loyo tidak mau malas-malas lagi berproduksi jadi yang diproduksi itu kolagen kolagen itu fungsinya banyak sekali kalau saya mungkin menjelaskan disini nanti jadi kuliah 12 SKS jadi sahwatsu iya jadi begitu sebenarnya tindakan treatment itu adalah perawatan itu adalah tindakan yang harus dilakukan berulang karena memang perjalanan sel kita itu ikut bertambah sesuai dengan tuanya usia jadi bagaimana kita selalu mau menyehatkan dia sehingga kita bisa tampak lebih muda dan lebih enerjik di usia tua kita selalu harus kayak meregenerasi dia membooster dia sama halnya kayak minum vitamin untuk badan wajah juga perlu seperti itu artinya sahabat sebuah tidak semua itu menua harus ada menua yang diinginkan orang menua bersamamu tapi kalau-kalau selalu cantik dan awet muda tidak seperti itu iya kita mau menua dengan cantik tua itu pasti tapi menua dengan cantik tidak semua orang bisa iya betul iya jadi misalkan kira-kira kita jelaskan bahwa tadi kan banyak banyak kan juga laki-laki yang perawat iya iya di iM Clinic itu termasuk banyak laki-laki yang perawatan awalnya biasanya mereka hanya perawatan wajah dan ini rambut iya beda 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 itu lubang di tengah kan biasa juga di belakang jadi bapak-bapak itu sering treatment di klinik awalnya waktu klinik buka pertama mereka hanya biasanya beli skin care itu pun malu-malu tapi saya jelaskan bahwa pak di negara luar sana pak tidak ada lagi istilah perempuan laki-laki treatment karena semua mau perempuan mau laki-laki semua menua dan fungsinya treatment adalah sebagai anti-aging anti-aging anti-penuaan nah itu yang kita kejar anti-penuaan itu tidak semua bukan juga laki-laki yang treatment di klinik itu dia mau putih bukan tapi mereka itu mau tampil segar ada olahraga wajah iya tampil segar mereka mau terlihat apa namanya terlihat lebih muda daripada usianya gitu tampil segar karena mungkin ada yang bapak-bapak yang treatment di tempat kami yang sering tampil di depan umum sering tampil di podium sering berbicara di depan orang banyak jadi selalu harus menjaga penampilan eh pantasan saya kalau saya tanya temanku dia bilang kan kalau saya tanya bilang berapa yang masyata dimana kalau dia bilang usian masyarakat usian aku tanya karena kelihatan muda iya kelihatan muda kelihatan muda seperti itu ini kan kita sudah panjang lebar segeras klinik berbagai layanan treatmentnya berbagai apa pengetahuan tentang bagaimana tampil cantik ternyata yang menarik bahwa untuk tampil segar tampil apa namanya fresh tidak hanya kaum ibu tetapi laki-laki juga kita lanjut mungkin karena semakin menarik kita akan hadirkan dulu ya berita selanjutnya sekretaris daerah kota palopo firman sadep membuka latihan kebungan atau lomba ketangkasan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota palopo kegiatan itu berlangsung di islamic center senin 28 februari 2022 hari jadi pemadam kebakaran dan penyelamatan diperingati setiap tanggal 1 maret untuk tahun 2022 damkar telah berusia 103 tahun seperti diketahui pemadam kebakaran didirikan pada tahun 1919 dalam rangka hut damkar lingkup kota palopo diadakan latihan gabungan atau lomba ketangkasan di islamic center kota palopo kinerja dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota palopo sangat ditutupkan oleh sumber daya manusia yang memiliki kesiapan keahlian keterampilan dan wawasan profesionalisme itulah tujuan di gelarnya lomba ketangkasan damkar ini kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota palopo andi musakir pada giat tersebut menyampaikan syukur kepada Allah karena ada juga tamu personil damkar dari lewut dan lewut timur yang hadir mengikuti lomba dia mengatakan inti dari kegiatan itu adalah sinergitas dalam menangani dan mencugah kebakaran dengan profesional dia juga mengungkapkan banyak tantangan dan hambatan pihaknya dalam melayani warga palopo pada hari ini alhamdulillah jadi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami atas nama dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota palopo melaksanakan satu agenda yang juga sebenarnya adalah tradisi bagi kami pada saat pelaksanaan hari ulang tahun untuk tahun ini hari ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan Indonesia yang ke-103 ke-103 yang puncanya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 dalam rangkaian itu maka kami mencoba berupaya untuk melaksanakan satu kegiatan untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman semangat untuk selanjutnya biasa selalu siaga memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat salah satu kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini adalah kegiatan latihan gabungan sekaligus dalam bentuk kegiatan lomba ketangkasan atau skill competition dan alhamdulillah bukan hanya teman-teman pemadam kebakaran dari kota palopo yang hadir untuk ikut lomba tapi kami juga kedatangan dua tamu dari dua kabupaten yaitu dari kabupaten lu dan kabupaten lu timur saudara kami dari dua kabupaten ini menghadirkan perwakilan dari kabupaten lu sembilan orang dan dari kabupaten lu timur enam orang mereka bergabung bersama dengan pemadam kebakaran palopo untuk bersama-sama ikut bersinergi membangun sinergitas membangun silaturahmi bersama yang wujudnya kita lakukan pada hari ini melalui kegiatan latihan gabungan dan sekaligus dalam bentuk lomba ketangkasan ada dua hal yaitu isi lombanya lomba ketangkasan memadamkan api dan lomba rescue menyelamatkan korban itu dua hal yang menjadi agenda lomba kita mudah-mudahan kami berharap dengan kegiatan ini itu bisa kembali membangun sinergitas membangun semangat dan antusiasme kami kesatria biru para pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk senantiasa menjaga performa karena kami tidak menciptakan orang yang hebat tapi kami selalu menjaga untuk menciptakan orang yang terampil yang selalu memiliki kemampuan dimana dan kapanpun saja untuk menyelamatkan selain memadamkan api Damkar Palopo juga melakukan penyelamatan apabila warga membutuhkan laporan penyelamatan non kebakaran itu sangat beragam mulai dari mengevakuasi ular tawon dan hewan liar yang berbahaya dari pemukiman penduduk hingga penyelamatan kucing yang terjebak di ketinggian gedung kendati demikian ada beberapa hal unik yang sulit dia lupakan selama menjabat sebagai kepala dinas kebakaran dan penyelamatan kota Palopo hal unik itu ialah saat pihaknya mendapat laporan adanya toke raksasa di pemukiman penduduk laporan yang masuk ke petugas ukuran toke itu besar dan membahayakan bagi penduduk sekitar untuk itu petugas telah memakai alat pelindung diri untuk mengevakuasi toke itu bayangan mereka toke ini ukurannya seperti tangan orang dewasa namun saat dicek hanya seukuran tiga jari ukurannya seperti cicat namun dari semua pengalaman itu menurut musakir momen yang berpapasan dengan emak-emak di jalan yang paling menggelitik pasalnya pernah petugas damkar buru-buru lantaran ada kebakaran nah saat di jalan di depannya ada emak-emak neumotor emak-emak itu tak memberikan mereka jalan padahal petugas damkar telah membunyikan sirine dan klakson namun dia tak juga meminggirkan kendaraannya hal itu dikarenakan emak-emak itu panik sehingga dia bingung harus berbuat apa petugas pun sempat dibuatnya jengkel namun saat tugas mereka selesai petugas damkar malah tertawa saat mengingat momen bertemu dengan emak-emak di jalan itu dari kota Palopo Dilarahman melaporkan ya selesai terima kasih atas persenangan kembali lagi kita lanjut lagi yang ini kan menarik kota Palopo ini kan bertumbuh berkembang sebagai salah satu kota yang semakin maju di selatan khusus di wilayah utara nah seiring majunya Palopo lifestyle bagi hal kebutuhan masyarakat tidak hanya kita sembahkos saja betul tapi juga hadir di Palopo ini bertumbuh bertumbuh banyak klinik kecantikan salah satunya yang klinik nah kira-kira apa terlalu gampang orang terlalu mudah orang membuat klinik kecantikan tetapi jangan dimudahkan saya mau bertanya ke ibu apa ibu dokter kira-kira yang klinik ini lengkap gak izinnya atau bagaimana cara membuat klinik ini supaya dia benar-benar memenuhi persyaratan jadi sebelum membuat menjalankan klinik apapun kliniknya jadi kita harus memang mengurus izin dan yang pastinya memang harus ada dokter yang stand by ada STR atau surat izin untuk berpraktek itu surat izin untuk melakukan tindakan ya STR yang menandakan bahwa dokternya itu lulus ujian kompetensi dokter Indonesia jadi ada beberapa tahapan ujian untuk dokter untuk seorang yang disebut dokter sampai dia bisa jadi saya cerita sedikit ya Pak supaya masyarakat mengerti jadi ada beberapa tahapan seleksi nah kemarin sebelum ujian kompetensi dokter Indonesia saya melalui dulu ujian ujian di kampus jadi setelah melalui ujian kompetensi dokter Indonesia apakah kita lulus dalam one shoot Alhamdulillah saya lulus one shoot setelah itu keluarlah STR ya STR itu yang menandakan bahwa kita ini memiliki kompetensi iya kompetensi jadi kompetensi gunanya itu bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia kemudian STR tanda bukti bahwa kita bisa disebut dokter jadi ada juga teman-teman yang misalkan tidak memiliki STR mereka itu tidak bisa disebut dokter jadi mereka tetap lulusan dari kedokteran sarjana kedokteran tapi mereka biasanya beralih ke pendidikan misalkan mereka mengambil S2 pendidikan jadi jadi dosen kayak gitu nah kalau dokter berarti kita bisa berpraktek bisa berinteraksi dengan pasien jadi itu ya saya luruskan dulu kita bisa berinteraksi dengan pasien dan bisa melakukan kompetensi-kompetensi yang bisa dilakukan oleh seorang dokter misalnya menyuntik menginfos dan melakukan tindakan kedokteran yang lainnya jadi ada STR kemudian setelah kita memiliki STR kita mengurus lagi SIP atau surat izin praktek dimana kita ingin melakukan atau dimana kita ingin membuka praktek misalkan saya ingin berpraktek kemarin di puskesmas warak selatan jadi saya urus dulu surat izin praktek untuk di warak selatan kemudian saya bikin klinik setelah praktek disana berapa tahun saya membuat klinik saya membuat surat izin praktek untuk klinik nah seperti itu setelah kita membuat surat izin praktek kita juga mencari pegawai ya staff nah staff itu yang bisa yang melakukan yang menjadi asisteran atau asisten yang bisa melakukan tindakan invasif bersama adalah juga yang memiliki STR sama seperti dokternya seperti itu dan kemudian setelah itu kita melakukan kita setelah lengkap untuk dokter dan pegawai kita melakukan perizinan kita menyiapkan perizinan untuk klinik jadi misalkan perizinan untuk limba perizinan untuk apa namanya situ siup yang seperti itu ya seperti itu kemudian kita kemudian kita bermohon ke dinkas gitu kemudian keluar izin klinik ya kalau kita lihat penjelasan ibu dokter indah ini panjang dan ribet dan ribet tidak gampang salah satu yang dapat saya simpulkan bahwa klinik kecantikan itu harus memiliki dokter dokter persyaratan utama persyaratan utama itu harus punya kompetensi dan juga ada yang lain saya lupa tadi jelaskan harus punya kompetensi di bidang kecantikan itu selain cantik sehat juga jadi kita harus punya surat keterangan kompetensi telah mengikuti pendidikan kecantikan jadi ada beberapa juga sertifikat yang harus kita store di kota Palopodi ada beberapa klinik kecantikan yang menjadi soal karena itu tadi jenis kesehatan belum harus turun tangan untuk memeriksa semua klinik jenis kentikan mempunyai persyaratan atau sekedar buka karena ini menyangkut masyarakat nah kemarin kan sempat ini berpolemik katanya ada klinik kecantikan skincare yang dijual itu bermasalah tidak pp pp kalau skincarenya mklinik ini bagaimana lega atau sudah resmi ya kebetulan barangnya boleh mungkin saya perlihatkan ini cocok saya pakai mungkin juga jadi alhamdulillah di mklinik semua skincare dan bahan baku dan juga alat yang kami gunakan tersertifikasi fda fda itu merupakan badan bpom nasional internasional jadi kalau indonesia punya bpom internasional punya fda fda itu food and drugs wah iya kami sudah punya itu fda sudah punya ce semua untuk alat yang kami gunakan dan semua alat yang kami import semua nah untuk skincare yang kami ciptakan yang saya formulasikan sendiri alhamdulillah juga sudah berppom boleh kita cek disini ada sticker hologramnya nah ini boleh barcode nya ada jadi teman-teman di luar boleh langsung scan ini atau kodenya masukkan nanti ketik aja langsung di google cek bpom itu bisa langsung kita cek mereknya siapa punya siapa boleh di cek langsung dan semua yang ada di mklinik saya tangani langsung saya formulasikan sendiri dan sudah saya uji coba sendiri ke diri sendiri jadi insyaallah aman sebelum saya menjual sesuatu tidak pernah lolos dari uji coba dari diri sendiri jadi semua pegawai dan dokter sudah mencoba formulasinya seperti apa maka muncullah skincare kami ini dan biasanya pasien-pasien selalu bilang iya mklinik itu mahal karena takut lihat alatnya padahal tolong di cek dulu sepaket skincare kami itu hanya 300 ribu mungkin iya mungkin dan ini bisa dipakai sampai 2-3 bulan sabunnya saja itu ada pasien yang sampai 4 bulan nah ini i'mklinik kita punya turunan merek untuk skincare namanya i'mskin nah i'mskin kita punya sabun sunscreen atau pelindung matahari pelembab pencerah bibir iya semprot wajah semua boleh pakai laki-laki perempuan remaja ini aman jadi remaja anak-anak remaja semua aman iya anak-anak remaja ibu hamil ibu menyusui semua bisa menggunakan orang tua orang muda semua aman jadi ini tidak mengandung tidak mengandung SLS terutama tidak mengandung merkuri atau logam berat lainnya tidak mengandung SLS juga tidak mengandung bahan-bahan berbahaya untuk ibu hamil dan ibu menyusui jadi tenang tidak ada yang tidak ada yang berbahaya untuk ibu hamil dan ibu menyusui disini sahabat seru ya kita sudah dengar langsung untuk penjelasan owner atau pemilik i'mklinik 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 dokter indah jadi jangan mikir ragu dia i'mklinik ini sudah punya brand dia sudah lolos uji klinis mempunyai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebuah klinik kecantikan dan yang terpenting sahabat seru ya klinik i'mklinik itu memiliki dokter yang ahli di bidangnya ditangani langsung oleh pemiliknya owner jadi saya dokter sekaligus pemilik dari i'mklinik nah memang sekarang ini di tengah makin bertumbuh klinik-klinik kecantikan termasuk penjualan skin care di Facebook itu kan bisa tiga hal yang putih ini bisa terus kalian kalau ceru ya masih panjang penjelasan kita kita lanjut dulu di satu karena ada berita dari timur ini lagi menarik ini kita lanjut setelah yang satu jangan jangan mana periode 2022-2025 penetapan itu berdasarkan dari hasil musyawara besar atau MUBES kerukunan wawainia asli seruako atau KWAS pemilihan ketua dan wakil ketua KWAS periode 2022-2025 kegiatan yang dihadiri 2700 lebih anggota KWAS itu berlangsung di lapangan benteng desa nikel Kocamatan Nuhalu Timur selalu selatan minggu 27 Februari 2022 ada pun calon ketua wakil ketua adalah Andi Basok Makmur Haji Cuke Pembatu Abu Taranggo Jakir Tosa Lili dan Mansyur Najamuddin sebelum pemilihan dilakukan calon ketua dan wakil ketua Abu Taranggo Jakir Tosa Lili dan Mansyur Najamuddin mengumumkan mengundurkan diri sehingga Andi Basok Makmur dan Cuke Pembatu terpilih sebagai ketua dan wakil ketua KWAS secara aklamasi ketua KWAS terpilih Andi Basok Makmur mengatakan sejak Maret 2021 diangkat sebagai PLP dan hari ini kembali diberi amanah sebagai ketua KWAS kata dia kedepannya akan fokus pada keperluan pengobatan pendidikan dan subsidi listrik masyarakat asli Sorowako yang harus diperjuangkan termasuk memperbaiki struktur organisasi di KWAS dengan membuatkan kartu anggota bagi masyarakat asli Sorowako Andi Basok Makmur mengatakan pengobatan untuk penduduk asli Sorowako semua berhak dapat perawatan di rumah sakit PT. Vale kemudian pendidikan bagi anak-anak asli Sorowako yang sudah dijalankan dan kini bisa bersekolah di Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS Kami mempunyai secara aklamasi dengan kurang lebih 2.000 anggota KWAS yang menyatakan dengan resmi kami punya program awalnya kita akan memperbaiki struktur organisasi KWAS supaya ini lebih membesiankan dan menjalankan organisasi dengan baik depannya program-program kami itu akan melanjutkan saya sebagai PLP yang kemarin sudah melanjutkan apa-apa yang tiga yang sangat dibutuhkan oleh pendidikan asli Sorowako yang pertama itu adalah pengobatan kemudian kedua adalah sekolah ketiga yaitu listrik secara umum YPS dihususkan bagi anak karyawan PT. Vale KWAS mengupayakan anak asli Sorowako bisa bersekolah juga di YPS dan mengenyam pendidikan yang layak termasuk subsidi listrik untuk masyarakat asli Sorowako yang perlu diperjuangkan ia juga menegaskan KWAS adalah wadah kerukunan untuk memperkuat silaturahmi antar penduduk asli Sorowako ini semakin seru ini semakin seru ya kebersamaan seru 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 kalau cantik pasti tambah seru ini kita kembali akan mengulas masalah cantik dan kecantikan cakep juga ini ada yang tadi kita bilang emak-emak beli seperti mika begini tapi ini kan memang jadi masalah serius media sosial ini kan berkumpul besar menjadi tempat berjualan tidak hanya jual baju tapi lebih banyak juga jual skin care dengan bahasa-bahasa yang boleh saya bilang wah karena pakai misalnya beli skincareku langsung putih langsung putih nah ini kan banyak kayak sabu warnanya akhirnya kau beli skincareku langsung ke putih tiga hari dan mereka bilang luar biasa ini yang berbahaya bahwa begitu gampangnya orang membeli skincare yang tidak jelas bahan-bahannya yang sampai disitu adalah merpulia atau bantung bagaimana menurut ini memang sekarang polemiknya seperti itu jadi salah satu juga filosofinya saya mendirikan IM Klinik karena saya merasa di Palopo ini perlu ada salah satu pelopor untuk melawan semua menghancurkan stigma-stigma dari masyarakat kalau cantik itu kita harus putih jadi di beberapa acara saya membawakan materi cantik itu kita tidak harus putih yang penting sehat dan bersih nah sehat dan bersih itu diraih dengan dirawat perawatan di klinik perawatan di rumah jadi seperti itu iya jadi banyak ibu-ibu yang memang pengennya atau adik-adik juga karena lihat temannya lihat siapa lihat orang-orang sekitarnya pengennya yang instan iya padahal teorinya sendiri kulit itu bergenerasi atau berganti kulit mati terangkat itu 28 hari sekali jadi tidak ada yang instan memang jadi kira-kira apa kira-kira dampak buruknya atau dampak negatifnya bagi ibu-ibu atau siapapun yang mematai skin care yang tidak yang tidak DPO dan mengandung bahan-bahan jadi seperti di penjelasan-penjelasan yang biasanya saya lakukan bahan-bahan logam berat itu sangat berbahaya apalagi untuk ibu untuk remaja ibu hamil dan ibu menyusui sangat berbahaya untuk kita konsumsi baik dioleskan saja ataupun dengan metode yang lain karena dia bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh bedanya dengan skin care yang diciptakan diformulasikan oleh dokter mereka tidak memikirkan kadang-kadang okum di luar sana tidak memikirkan dampak buruk dan walaupun dia menggunakan walaupun dia mengklaim dirinya bahwa saya menggunakan bahan-bahan yang dibakai juga oleh dokter tapi dosis yang mereka pakai tidak sesuai dengan dosis batasan yang diberikan oleh BPOM nah kalau misalkan produk yang mereka gunakan yang mengandung merkuri atau logam berat lainnya itu berbahaya karena bisa ikut bersama ke ginjal itu yang terburuknya bisa mengganker kulit juga bisa iya banyak sekali pasien dan ibu-ibu yang ibu-ibu pasien-pasien yang sudah menggunakan merkuri itu kadang-kadang skin barrier atau pertahanan dari kulitnya itu rusak rusak parah jadi butuh sekali waktu yang lama untuk memperbaiki lagi kembali apalagi kalau sudah pakai misalkan di sepanjang umur 20-30 dia gunakan nanti efek sampingnya pas dia berhenti di umur 30 itu di umur 30-nya itu atau di umur 40-nya itu rusak sekali kulitnya seperti ada kepedi gerbus kan merah iya iya betul itu salah satu contohnya iya merkuri dan logam berat atau steroid berat di instagram di facebook dan media sosial lainnya itu kan banyak sekali dijual benar ada untuk pemutih ada untuk ada yang bilang begini untuk apa mukamu? putih kalau lehermu hitam iya betul iya betul iya betul iya betul iya betul ini memang saya sependapat dengan bu dokter indah tadi bahwa cantik itu tidak instan iya tidak instan jangan memakai produk yang yang murah maksudnya murah ini dijual bebas tanpa kejelasan bahwa apakah ini produk ini mengandung bahan berbahaya iya betul seperti itu apa itu yang dimaksud warna merah K3 dan K10 warna merah dan K3 dan K10 ada itu yang biasa seperti selain dari merkuri iya betul yang biasa merusak ginjal itu apa? bahan-bahan berbahaya jadi bahaya iya betul jadi biasanya kalau yang saya baca biasanya mereka mencapurkan merkuri dengan bahan-bahan pemutih yang lainnya dan biasanya juga ada yang olahan rumahan begitu seperti itu jadi buat teman-temanku di luar sana sekarang kan zaman sudah semakin canggih gampang sekali untuk mengecek produk yang kita gunakan karena ini tubuh tak sendiri kita yang akan menyesal di kemudian hari bukan karena saya pemilik skincare dan pemilik klinik tapi karena saya miris melihat biasanya ada pasien-pasien yang di usia muda yang hancur sekali kulitnya dan penuh flek hitam yang susah sekali dihilangkan dan biayanya juga besar dan kasihan karena mereka masih sekolah karena teriming-iming ingin putih seperti tembok licin tapi dia betul-betul terawat karena sangat signifikan perubahannya dari yang sebelum ke sekarang itu betul-betul awet muda kelihatan karena dia treatment ada pertanyaan salah satu sahabat suruh yang masuk di pertanyaannya begini ibu Hinda awet hinda produk skin care yang tidak cocok saya sudah pakai skin care tapi kok saya tidak cocok kalau misalkan dari produk yang sudah ber-BPOM yang kalian gunakan tapi masih tidak cocok itu tandanya ada sad-sad tertentu di dalam produk tersebut yang mungkin dosisnya melebihi kemampuan kulit kita tandanya itu salah satu tandanya yang paling sering gatal gatal alergi atau yang kedua bisa muncul kalimatnya sekarang anak-anak muda purging purging jadi tulisannya purging purging itu kayak berbiji-biji seluruh wajah nah itu biasanya tanda-tanda dari kalian tidak cocok dari sebuah atau suatu krim memang biasanya kalau kita menggunakan salah satu krim malam yang atau produk yang kita gunakan itu ada teknik exfoliating yang tergantung atau apa ada bahan exfoliating yang terkandung di dalam produk itu yang gunanya untuk mengangkat kulit mati nah biasanya memang ada satu dua atau jerawat atau mungkin bintik-bintik yang muncul itu berarti produknya bekerja tetapi kalau lebih dari itu atau banyak sekali mungkin tidak cocok apalagi disertai dengan rasa peri panas gatal nah itu biasanya kita tidak cocok berarti bisa mungkin lewat darah di dokter indah ini sudah panjang lewat kecantikan bagi sahabat seru yang mau konsultasi langsung karena kita diwatasi waktu dari ruang konsultasi konsultasi langsung langsung datang di jalan antijema sampingnya kopi bisa depannya SDE 30 rumah teruang betul jam operasionalnya itu sekarang dari jam 10 pagi sampai jam 8 buka secuali tanggal merah hari besar setiap hari bisa dikonsultasi cantik cakep awet muda mau sehat semua ada di klinik sebaik kita akhir ini ada motivasi dari kalau kita mau hidup kita berkah kita mau hidup kita selalu bahagia sederhana simple ketika kita keluar dari rumah kita lihat misalnya tukang sapu 10 menit 10 detik kita keluar apapun yang kita lihat kita doakan mudah-mudahan orang ini berkah hidup mungkin ada pesan kita pamit jadi pesan saya untuk khusus untuk kecantikan dan anti-aging pilihlah produk yang tepat seperti misalkan kalian boleh mengecek sebelum menggunakan kemudian cantik itu tidak harus putih itu yang saya selalu tekankan cantik tidak harus putih jadi jangan ngomel-ngomel kalau tidak putih kalau memang dasar kulitnya memang tidak putih dirawat saja pasti bersih dan mengkilat yang penting segar sehat apa namanya bersih itu indah dipandang jadi jangan bosan-bosan untuk konsultasi dengan dokter indah baiklah sampai surya terima kasih kepersemangannya saya Andri pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati